Untuk men-support Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe kalau selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar GeForce Experience mengenai bagaimana caranya kalian menambahkan daftar game di GeForce Experience. Sejak awal, ketika kalian selesai menginstal GeForce Experience, secara otomatis GeForce Experience akan mencari game di komputer kalian. Tetapi tidak semua game akan ada di sini. Game yang tampil di sini adalah game yang bisa dioptimalkan dengan settingan GeForce Experience. Untuk mengetahuinya, kalian bisa melakukan scan dengan pergi ke tombol titik 3 di sini, kalian klik, dan kalian pilih Scan for Games. Sekarang kita sedang melakukan scan games. Sepertinya kalian lihat, hanya 4 game yang ditemukan. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa pergi ke settingan di sini, dan pergi ke menu game. Di sini, pada bagian Scan Location, secara otomatis GeForce Experience akan menambahkan daftar folder pada direktori penyimpanan kalian, atau dimanapun yang memiliki folder dengan nama game. Tentunya kalian bisa menambahkan folder yang kalian inginkan dengan pergi ke Add. Kalian pilih tempat penyimpanan game kalian, kalian pilih folder-nya, dan kalian pilih select folder, dan kalian pilih Scan Now. Tentunya, jika tidak bertambah daftar gamenya, berarti memang tidak ada. Sekarang kita kembali ke Home. Di sini, jika kalian bermain game Steam, kalian pilih Detail. Di sini, kalian bisa melihat directory tempat penyimpanan game kalian. Sekarang kalian buka akun Steam kalian. Di sini, kalian pilih game yang kalian inginkan. Klik kanan, pilih Properties. Dan pada bagian Local File, di sini, kalian pilih Browse. Dari sini, kalian copy directory penyimpanan. Kembali ke GeForce Experience. Pergi ke Setting. Kalian pilih Add. Pada directory, di sini, kalian paste. Kalian tekan Enter. Dan kalian pilih Select Folder, untuk menambahkan directory game penyimpanan pada Steam. Jika sudah, kalian pilih Scan Now. Seperti yang kalian lihat, sekarang game yang ditemukan tetaplah 4. Karena, game yang baru saja kita masukkan, memang tidak support dengan game yang bisa dioptimalkan di GeForce Experience. Jadi, hanya game yang support saja. Jadi, jangan khawatir jika daftar game kalian tidak bertambah. Biarpun, kalian memiliki game yang banyak. Kita sedih perjalanan kita. Terima kasih. Kalian bisa memberikan komentar, jika ada kesalahan atau ada yang ingin ditanyakan. Silakan dibagikan, jika bermanfaat untuk orang lain. Berikan like, jika kalian menyukai video ini. Dan klik subscribe, untuk berlangganan di Belajar Bentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.